Pemerintah kota Surabaya mulai memperlakukan hari tanpa kendaraan bermotor bagi aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah kota Surabaya mulai Jumat 1 September pekan ini. Sebelum berkantor, terlebih dahulu seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah kota Surabaya diwajibkan menggunakan transportasi publik atau umum. Hal ini merupakan upaya pemerintah kota Surabaya dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota Surabaya. Yakni dengan menggalakan gerakan bebas macet dan polusi setiap Jumat dengan tidak membawa kendaraan bermotor. Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan contoh dengan bersepeda dari kediaman pribadi menuju balai kota Surabaya. Menurutnya, sebelum mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah kota Surabaya harus memberikan contoh terlebih dahulu. Menjadikan Surabaya ini, satu, mulai mengurangi kemacetan bagaimana kita mengurangi kemacetan. Yang kedua juga mengurangi polusi. Tapi yang pertama itu adalah pemerintah itu harus memberikan contoh. Dalam pemerintah itu, contoh sewarganya juga menumpah angkutan umum ya tidak mungkin. Karena itulah sekarang teman-teman ini semuanya menggunakan angkutan umum atau sepeda. Operasasi umum atau sepeda kecuali ada mobil operasional. Kalau dia ada rapat, boleh menggunakan mobil operasional. Larangan menggunakan kendaraan bermotor lanjut wali kota Eri sebetulnya telah berlaku sejak bulan Maret 2023. Saat itu wali kota Eri melaunching transportasi umum feeder wira-wiri agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.